Berada di sudut dan sabuk berwarda biru, pesilat pelajar andalan Kalimantan Selatan Reski Alfi Sahri tampil percaya diri. Berlagak di hadapan ratusan pasang mata di gedung Cantra Banjarmasin Jumat Siang, Reski sukses meraih kemenangan jelaga perdana kelas B Putra usai menaklukan pesilat asal Bali di Gedai Agung Kaila dengan skor telak 5-0. Meski sempat mengalami kesulitan di awal babak pertama, namun semangat juang yang ditujukan pelajar kelas 11 dari mantiga Banjarmasin tersebut mampu membawanya bangkit dan beberapa kali menjatuhkan pesilat Bali. Pemimpinan saja, kayak tahun 2020 kan gagal di Pogda, tahun ini penempatian di Prabowo-Pogda. Intinya siap lolos untuk Kepoknasia. Alhamdulillah, kita bersyukur untuk lolos selama-selama, kita akan lebih bisa menang di kelas B Putra. Ini adalah beberapa orang yang kita harapkan, mudah-mudahan nanti kalau manfaat satu di semua misalnya, sebuah target. Sebenarnya meloloskan sebanyak-banyaknya, karena kalau dihitung dari kasat mata, ada 10-10, 10-10, berkisah yang ber-13 orang. Pemimpinan tiga kita tahu sendiri, ada dua yang kita perhitungkan lah. Ya, di luar sana, dikirimkan banyak yang dikirimkan di luar sana, seperti di luar sana, di Bali. Di luar itu. Tapi tadi, Alhamdulillah, Bali kita tadi bisa terima kasih di kelas B Putra. Sementara dalam Prabowo-Pogda sekali ini, Talsa menurutkan 29 pesilat yang turun di semua kelas dan diharapkan banyak meloloskan pesilat ke Kopnas. Hadi Anwar, Duta TV Banjarmasin.